Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihina sa'inu ala umurid dunya wad dinu ala hawla wala quwata illa billahi al-alil azim Asyadu an la ilaha illallah wa ahlawu la syarikalah Wa asyadu anna muhammad dan amduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad Yang kami meliakan para alim, para kiai, para sepuh, para dosen, para asatid, para mahasiswa Wabih khusus sahabat-sahabat sekalian Alhamdulillah di malam ini Kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk terus bermutolaah Belajar bersama melalui kegiatan ngaji hikam tematik Yang kemarin selama bulan Ramadan kita libur Dan Alhamdulillah sekarang ini malam ini kita sudah bisa memulai kembali Semoga dengan kegiatan ini Ini menjadi wasilah menjadi media kita Agar senantiasa terus bisa menggapai ridho dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala Malam ini temanya positive thinking kepada Allah Apakah ada orang yang dia hidupnya tidak berpositif thinking Tidak berhusnudan kepada Allah Adakah? Sampai-sampai itu juga diabadikan di Al-Quran Ada sekelompok orang yang dia hidupnya tidak berhusnudan kepada Allah Tetapi malah sebaliknya dia suudan kepada Allah Allah akan mengadab disamping orang-orang munafik Orang-orang musyik Yang dia adhani nabilahi zurnasaw Yang dia punya praduga, punya perasaan keburuk kepada Allah Nah, tema malam ini kita ingin bagaimana cara agar kita bisa membangun positive thinking kepada Allah Biasanya orang seringkali mengeluhkan Bahkan boleh jadi menggugat Apa yang ada di dirinya Ternyata tidak sama dengan apa yang ada di orang lain Atau karunia anugerah yang diberikan orang lain Kok tidak diberikan kepada diri kita Nah, biasanya inilah yang mulai Adanya pemantik Sehingga orang punya potensi Bersuudan Berburuk sangka Terhadap Tuhan Saya akan ilustrasikan Kalau Kita dari sisi fashion saja pakaian Pakaian orang dewasa Dengan pakaian anak kecil Sekalipun pakaian orang dewasa Ternyata bahannya butuh lebih banyak Dibanding pakaian anak kecil Tetapi kalau kita pernah beli pakaian untuk anak kecil Itu ternyata Harga pakaian anak kecil jauh lebih mahal Dibanding pakaian orang dewasa Coba bayangkan kalau harus dikalkulasi Bahan orang dewasa Mesti lebih banyak Dibanding bahan yang dibutuhkan untuk membuat pakaian anak kecil Tetapi kenapa harga pakaian anak kecil Jauh lebih mahal Sama-sama mereknya lah Kalau ibu-ibu, bapak-bapak Katakan beli pakaian krokodil Untuk ukuran orang dewasa Dan untuk ukuran anak kecil Itu ternyata Sama mereknya Boleh jadi juga sama bahannya Tetapi ternyata Yang kecil itu bisa jadi lebih mahal Nah Ini yang kadang kita sering sekali mengukur segala sesuatu Sehingga kita menggugat Itu karena kuantiti Karena banyak sedikit Jadi Boleh jadi selama ini Menganggapnya bahwa hidup yang enak itu Yang hartanya banyak Yang rumahnya besar Yang kendaraannya bagus Sementara Kita Kita Katakan untuk makan saja Harus cari-cari Tidak punya kendaraan Tetapi kalau menganalogi kepada sisi pakaian tadi Boleh jadi Berjibakunya kita Untuk bagaimana bisa mendapatkan harta yang halal Untuk yang kita makan itu Ternyata jauh lebih bernilai Jauh lebih mahal Jauh lebih mulia Di mata Allah Dibanding Orang yang mungkin makan tinggal gesek Makan tinggal Masukkan pin Yang tidak repot-repot Nah Hosnudan itu Ternyata menjadi kunci Menjadi gerbang pertama Yang akan Seseorang itu Bisa menemukan Berbagai hal cita rasa Dalam hidupnya Kalau terasa hari ini Kok hidupnya Ngerasanya susah Terus Nggak enak Terus Ngeluh Terus Seakan-akan cita rasa itu Yang selalu ditemukan Itu boleh jadi Pemantiknya Karena kita menghadapi Segala sesuatu Belum tentu Dibangun atas dasar Hosnudan kepada Allah Ayo Kita mulai bedah sedikit-sedikit Hari ini Kita terus diberikan kesehatan Kalaupun Untuk sakit Itu kalau harus dihitung Kuantitinya Antara sakit kita Dan sehat kita Ternyata tetap Lebih banyak Sehat kita Jadi Kesehatan kita itu Ternyata Kuantitinya Jauh lebih banyak Dibanding rasa sakit kita Yang kedua Boleh jadi Selama ini Hal-hal anugerah Yang diberikan kepada kita Itu ada Peran serta Kebaikan orang lain Di hadapan saya Ada kopi Bayangkan Kopi yang dibuat Di Sidoarjo Yang bermerek kapal api Itu bisa datang Di babakan Itu ternyata Ada kebaikan Banyak pihak Di Sidoarjo Tidak ada gunung Jadi kopi Tidak ditanam di situ Tetapi Kopi yang diproduksi Oleh kapal api Yang pabriknya Ada di Sidoarjo Itu ternyata Didatangkan Dari berbagai daerah Ternyata Kapal api itu Menyuguhkan kopi itu Itu ada runtutan Kebaikan banyak pihak Pertama Dari mulai Petaninya Jadi setiap kopi Yang kita minum Itu kalau diruntut Siapa saja Yang berperan Itu banyak sekali Pertama Petaninya Yang kedua Orang yang Buat pupuknya Yang ketiga Orang yang Tukang Manggul-manggul Yang keempat Jasa Transportasi Itu baru Masih biji Terus diolah Di pabrik Berarti Di situ ada Ribuan karyawan Berpartisipasi Sudah di Sidoarjo bagaimana Sampai di Sirbon Itu didistribusi Ada jasa Transportasi Jasa pengiriman Makanya Dari kopi itu Ternyata Lahir Banyak kebaikan Kopi kapal api Saja Itu Kalau diruntut Bisanya kita minum Itu tidak ujuk-ujuk Turun dari langit Tetapi Setiap apa saja Yang kita Rasakan Itu ternyata Didasari oleh Banyak sekali Kebaikan-kebaikan Jangan salah Bahwa kita Makan-makan sendiri Bohong itu Dari mana Kok makan-makan sendiri Pertama Nasinya Emang Nanam sendiri Pasti Enggak Yang kedua Sayurannya Laukanya Ketika disitu Ada cita rasa asin Apakah garamnya Juga kita Buat sendiri Enggak juga Jadi Setiap Kehidupan kita Itu Pasti Itu Kalau dibedah Ada rangkaian Kebaikan-kebaikan Dari berbagai macam Pihak Nah Kebaikan-kebaikan Yang dilakukan Berbagai macam Pihak Itu Didasari Oleh Satu Cara berpikir Tentang Positif Kok Cara berpikir Positif Iya Tukang kopi Dia tidak akan Menanam kopi Kalau dia tidak Punya pandangan Dari kopi ini Akan menghasilkan Sesuatu yang Lebih baik Kenapa Tukang kopi Petani kopi Mau menanam kopi Karena petani kopi Meyakini Dari setiap kopi Yang ditanam itu Nanti akan ada Kebaikannya Kebaikannya dari mana Karena kopi ini Nanti setelah tumbuh Dijual Dan dapat keuntungan Yang buat pupuk Dia tidak akan Melakukan Pembuatan pupuk Kalau dari pupuk itu Tidak ada kebaikan Pembuat pupuk Meyakini Dengan dia Buat pupuk Terus pupuknya Nanti bisa Digunakan Untuk menyuburkan Tanaman Dan penjualan pupuk Ini menghasilkan Kebaikan lagi Jaset transportasi Kalau dia Berpandangan Tidak ada Sisi positif Dari jaset transportasi Ini pasti Orang tidak akan Menempuhnya Tetapi Dari jaset transportasi Inilah Orang menemukan Satu simpulan Oh ini Ada peluang positif Dimana Dengan menyiapkan Jaset transportasi Nanti akan Ada keuntungan Positif lagi Apalagi Fabrik Kalau tidak salah Kapal api itu Diproduksi oleh PT Apa Itu sama Satu produksi Dengan ABC juga itu Sama Kalau dia Memproduksi Kopi itu Tidak menemukan Kebaikan Atau tidak Menemukan sesuatu Yang positif Dari produksi kopi itu Boleh jadi Tidak akan Memproduksi kopi Jadi PT-nya Memproduksi lagi Nah Artinya apa kan Bahwa ketika Dalam frame Berfikir kita Kita bisa Membangun sesuatu Itu selalu Simpulannya Positif Selalu simpulannya Baik Maka disitulah Senantiasa Terus orang Menggeliatkan Kreatifitasnya Tanpa mampu Mencoba Mengenali Bahwa dari Sisi itu Ada Kepositifan Dari sisi itu Ada Kebaikan Maka Orang boleh jadi Akan mengabaikannya Nah Di malam ini Imam Ibn Ata'ila'ah Sekandari Mencoba Menawarkan Satu makolah Yang kurang lebih Begini Makolahnya Jika Jika engkau Tidak bisa Berbuat Berbaik Sangka Jika engkau Tidak bisa Berbaik Sangka Kepadanya Maksudnya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dipancaran Yang ada di Alam semesta Itu adalah Bentuk Kebajikan Allah Subhanahu Wata'ala Tetapi Tidak semua Hamba Mampu Mencernanya Contoh Kita hari ini Nafas Dengan menyedot Oksigen Leluasa Tetapi Belum tentu Kita bisa Mencerna Bahwa disitu Ada Kemahabaikan Allah Kita Berbijak Berjalan Tanah Yang kita Injak Itu Tanahnya Mampu Menjadi Tumpuan Dan disitu Sebagai Bentuk Kemahabesaran Dan Kebaikan Allah Belum tentu Itu Kita sadari Bahwa Kita Makan Terus Tenggorokan Kita Ternyata Terus Masih Leluasa Bisa Memasukkan Makanan Sehingga Masuk Kedalam Lambung Kita Kita Belum Menyadari Bahwa Disitu Ada Kemahabaikan Allah Hari ini Kita Bisa Melihat Berbagai Macam Hal Yang ada Di hadapan Kita Kita Masih Belum Meyakini Bahwa Disitu Ada Kemahabaikan Allah Nyangkanya Kita Ya Itu Karena Bola Matanya Kalau Karena Bola Matanya Nanti Kita Bisa Argumentasikan Bahwa Mestinya Orang Orang Bola Bola Mata Jaminan Dia Bisa Melihat Nyata Banyak Sekali Orang Yang Bola Mata Juga Tidak Bisa Melihat Kalau Kita Bisa Mengunyah Makanan Kita Ngerasanya Bahwa Disitu Ya Karena Kita Punya Gigi Tetapi Kita Tidak Pernah Tersadar Bagaimana Tumbuh Gigi Itu Dan Apakah Gigi Itu Murah Ternyata Juga Tidak Murah Saya Tahu Tertarik Gigi Mahal Itu Setelah Ompong Iya Saya Ompong Satu Itu Saya Setsing Pakai Gigi Palsu Itu Harganya Harus 15 Juta Coba Gigi Kita Jumlahnya Berapa Gigi Satu 15 Juta Itu Prosesnya Sakit Sakit Karena Dia Harus Dibor Dulu Dibor Ditanem Ditanem Sebuah Bahan Metal Namanya Titanium Sudah Begitu Dikasih Lem Dibiarkan Dulu Gak Langsung Dipasang Itu 15 Juta Kita Hari ini Gratis Tis Kalau Tangan kita Bisa Berberak Ini Anggapannya Faktor Kebetulan Saja Kita Tidak Pernah Menyangka Bahwa Tangan Bisa Begini Itu Ada Kemah Baikan Allah Ya Kan Tangan 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 Saya Sendiri Nah Itu Bisa Dibantah Bagaimana Orang Yang Sama Punya Lima Jari Tetapi Tidak Bisa Digerakkan Pertanyaannya Apakah Karena Tidak Ada Jarinya Atau Ada Faktor Yang Menggerakannya Pasti Ada Faktor Yang Menggerakannya Buktinya Orang Orang Yang Setruk Dia Sudah Tidak Lagi Bisa Menggerakkan Jadi Nah Kebaikan Yang Luar Biasa Karena Tidak Mengenali Sehingga Kita Masih Saja Sering Berburuk Sangga Kepada Tuhan Dan Biasanya Pemantik Mulai Buruk Sangga Itu Biasanya Dimulainya Ketika Kita Menghadapi Berbagai Macam Kendala Atau Kita Selalu Saja Mencoba Menyamakan Kita Dengan Orang Lain Padahal Kalau Kita Selalu Dituntut Disamakan Orang Orang Lain Itu Belum Tentu Juga Kita Mau Lukan Contoh Ayo Sok Sekarang Kita Kalau Ditawarin Minta Kaya Kira-kira Pengennya Kaya Siapa Pengennya Kayak Abu Rizal Bakri Mau Kayak Abu Rizal Bakri Oke Abu Rizal Bakri Sekarang Makanya Sudah Sangat Terbatas Sudah Tidak Bisa Ngopi Mau Sudah Tidak Bisa Ngerokok Mau Sudah Tidak Boleh Makanan Makanan Yang Mengandung Apa Yang Mengandung Gula Mau Belum Tentu Mau Ayo Minta Kayak Siapa Lagi Nah Jadi Bisa 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 Mulai Bersudan Itu Biasanya Biasanya Dimulainya Ketika Apa yang Kita Rengkuh Apa yang Kita Perolah Seakan-akan Sedikit Tidak Kayak Orang Lain Kita Menuntut Ingin Sama Kayak Orang Lain Padahal Kalau Harus Disamakan Secara Totality Itu Juga Belum Tentu Kita Mau Nah Bagaimana Cara Kita Agar Senantiasa Bisa Berhusnudan Padahal Asma Allah Yang 99 Itu Sudah Sangat Luar Biasa Cinta Kasihnya Allah Maha Sayangnya Allah Itu Sudah Teber Kesemesan Ini Warahmati Wasya'at Kullashay Kalau Hari Ini Kita Bisa Bernafas Leluasa Itu Semata-mata Karena Rahmat Dan Kemurahan Allah Nah Ketika Kita Belum Bisa Membangun Pikiran Yang Positif Kepada Allah Bagaimanakah Kiatnya Bagaimanakah Caranya Karena Kalau Kiat ini Tidak Ditempuh Cara Ini Tidak Ditempuh Maka Boleh Jadi Kita Masuk Kepada Orang Yang Dalam Ayat Wa Yu'adzib Al-munafiqina Wal-munafiqati Wal-musyriqina Wal-musyrikati Zonina Billahi Zonassau Yaitu Orang-orang Yang Berburuk Sangka Kepada Tuhan Nah Orang-orang Yang Berburuk Sangka Kepada Tuhan Itu Pastilah Yang Akan Dihadapi Adalah Adab Nah Bagaimanakah Cara Menumbuhkan Agar Kita Bisa Membangun Husnudun Berpositif Thinking Kepada Allah Kalau Belum Pada Sifat Sifatnya Allah Maka Belajarlah Berhusnudun Terhadap Anugrah Yang Allah Limpahkan Kepada Kita Caranya Gimana Caranya Adalah Anugrah Yang Selama Ini Kita Rasakan Kita Terima Cobalah Mulai Dibedah Mana Sisi-sisi Baiknya Contoh Bahwa Hari Ini Kita Oleh Allah Dianugrahi Bisa Berjalan Kira-kira Kalau Kita Harus Melihat Sama Orang Yang Lumpuh Bersyukur Mana Antara Kita Dengan Yang Lumpuh Kalau Kita Hari Ini Bisa Melihat Coba Bandingkan Kepada Orang Yang Sejak Terlahir Dia Tidak Bisa Melihat Bersyukur Mana Antara Kita Dengan Mereka Kalau Hari Ini Kita Bisa Ngomong Leluasa Coba Bandingkan Dengan Orang Yang Sejak Terlahir Dia Sudah Bisu Coba Perhatikan Lagi Anugrah Kalau Hari Ini Kita Sudah Bisa Mencicipi Berbagai Macam Cita Rasa Makanan Belum Ada Pantangan Dan Sebagainya Coba Bandingkan Dengan Orang Yang Hari Ini Sudah Tidak Boleh Makan Yang Macam Macam Kira Kira Bersyukur Mana Nah Kenapa Penting Karena Disitulah Kita Mulai Bisa Membangun Prasangka Yang Baik Kepada Allah Bahwa Ternyata Anugrah Yang Allah Berikan Berlimpah Ruah Semata-mata Kebaikan Kepada Kita Pertanyaannya Adalah Kebaikan Apa Yang Kita Bangun Kepada Allah Kalau Allah Telah Berbuat Baik Kepada Kita Pertanyaannya Adalah Kebaikan Apa Yang Telah Kita Bangun Semata-mata Karena Allah Solat Saya Sudah Solat Pertanyaannya Solat Itu Kebutuhannya Kita Atau Solat Itu Kebutuhannya Allah Solat Itu Kebutuhannya Kita Allah Tidak Butuh Dengan Solat Kita Kita Mau Solat Silahkan Tidak Solat Silahkan Apalagi Sedekah Kang Saya Sudah Bersedekah Sedekah Itu Kebutuhannya Siapa Kalau Orang Pengen Bahagia Maka Caranya Adalah Bangun Orang Lagi Bahagia Pancaran Kebahagiaan Orang Lagi Itu Akan Memancar Ke Kita Karena Kebahagiaan Itu Persis Seperti Hanya Kita Melihat Wajah Tanpa Cermin Tanpa Bantuan Orang Lain Maka Kita Tidak Kan Pernah Bisa Melihat Wajah Kita Sendiri Nah Untuk Tahu Apakah Wajah Kita Cakep Atau Tidak Cantik Atau Tidak Itu Butuh Namanya Cermin Butuh Namanya Peran Orang Lain Untuk Menilaikan Kita Maka Sama Juga Dengan Bahagia Kalau Kita Ingin Menumbuhkan Kebahagiaan Itu Tidak Bisa Didatangkan Dengan Sendiri Tetapi Caranya Adalah Semai Orang Lain Menjadi Bahagia Kebahagiaan Orang Lain Itu Akan Memantul Ke Kita Apapun Ibu Bahagia Karena Ibu Telah Menghantarkan Anaknya Berprestasi Prestasi Anaknya Apa Kehidupan Anaknya Memperoleh Prestasi Itu Memancarkan Kebahagiaan Kepada Ibunya Semua Makanya Riset Sekarang Membuktikan Orang Yang Bahagia Itu Indikatornya Adalah Orang Yang Mau Berbagi Makanya Kalau Orang Bersedekah Itu Kebaikan Untuk Siapa Kebaikan Untuk Diri Sendiri Pertanyaannya Sudah Banyak Kebaikan Yang Allah Lakukan Kepada Kita Pertanyaannya Kebaikan Kita Kepada Allah Apa Yang Kita Lakukan Nah Makanya Imam Ibn Atta Ila Asakandari Kalau Kita Belum Bisa Berbaik Sangka Akan Sifat Sifat Allah Cobalah Berbaik Sangka Terhadap Anugrah Yang Selama Ini Dilimpahkan Allah Kepada Kita Semakin Kita Terus Berbaik Sangka Maka Itu Efeknya Juga Akan Dirasakan Oleh Kita Maka Dalam Hadis Kudsi Saya Bergantung Apa Yang Didugakan Hambaku Jikalau Hambaku Itu Mendugaku Atau Berbaik Sangka Kepadaku Maka Kebaikannya Juga Untuk Dirinya Dan Jikalau Hambanya Berburuk Sangka Kepadaku Kata Allah Maka Keburukannya Juga Akan Dirasakan Untuk Dirinya Nah Inilah Yang Menjadi Penting Bahwa Di Sekeliling Kita Nyatanya Kebaikan Kebaikan Apa Yang Kita Hadapi Apa Yang Kita Pakai Apa Yang Kita Rasakan Itu Sejatinya Kebaikan Kebaikan Semua Baju Yang Kita Pakai Itu Nyatanya Adalah Hasil Kebaikan Dari Mulai Kapas Atau Sutra Yang Dibuat Terus Dikumpulkan Terus Diolah Oleh Pabrik Terus Dijahit Oleh Konveksi Terus Dipapang Oleh Supermarket Semuanya Disukukan Atas Dasar Kebaikan Kebaikan Jadi Disinilah Penting Juga Kita Membangun Prasangka Yang Baik Kepada Allah Karena Kehidupan Sekeliling Kita Senantiasa Juga Terus Memantik Kita Memicu Kita Kepada Kebaikan Kebaikan Toh Nyatanya Juga Kita Senantiasa Terus Bertentangan Dengan Hal-hal Yang Buruk Contoh Coba Seandainya Kita Dikasih Baju Yang Buruk Belum Tentu Kita Nerima Kita Disuguhkan Makanan Yang Buruk Juga Belum Tentu Nerima Nah Sisi Manusiawi Kitalah Yang Sebetulnya Kita Terlahir Kita Hidup Senantiasa Di sekeliling Kita Adalah Kebaikan Kebaikan Disitulah Penting Juga Kita Mengkonstruk Pikiran Kita Agar Senantiasa Tumbuh Pikiran Pikiran Yang Positif Nah Seandainya Kita Belum Bisa Berhusnudan Kepada Allah Melalui Sifat Sifatnya Allah Maka Berhusnudan Kepada Allah Melalui Anugerah Yang Allah Berikan Kepada Kita Apa Saja Anugerah Allah Yang Diberikan Kepada Kita Nisaya Cukup Menjadi Modal Agar Kita Berhusnudan Kepada Allah Nyaris Tidak Ada Alasan Kita Berburuk Sangka Kepada Allah Kalau Melihatnya Tadi Nah Kenapa Di Al-Quran Juga Mewanti Agar Kita Tidak Melakukan Prasangka Yang Burukan Prasangka Yang Buruk Itu Persis Kayak Pensemaran Makanya Ayat Al-Quran Redaksinya Istanibu Mendekat Saja Tidak Boleh Kita Disuruhnya Menjauh Karena Berburuk Sangka Itu Persis Seperti Hanya Kayak Bau Pensemaran Orang Yang Mendekat Pasti Dia Akan Merasa Tidak Nyaman Akan Bau Pensemaran Itu Maka Perintah Al-Quran Menyarankan Agar Kita Tidak Mendekat Disuruh Menjauh Terhadap Orang-orang Yang Senantiasa Berpikir Atau Berperasangka Yang Buruk Nah Kalau Kita Runtut Kenapa Hari Ini Kita Kok Enggak Bahagia Pasti Ada Salah Satu Faktornya Karena Karena Kita Belum Huznudun Kepada Allah Ayo Apa Yang Menjadikan Tidak Bahagia Kang Saya Rezekinya Seret Nah Itu Dari Redaksinya Saja Sudah Mencerminkan Tidak Huznudun Kepada Allah Karena Bahasanya Sudah Seret Padahal Di Ayat Yang Lain Terus Gimana Ngomongnya Kang Saya Rezekinya Kecil Itu Juga Tidak Mencerminkan Huznudun Karena Dia Sudah Menakar Sendiri Mengukur Sendiri Kecil Ayo Apa Gimana Bahasanya Kang Saya Rezekinya Secuil Ya Sama Apalagi Kang Istri Sama Itu Sudah Mulai Tidak Berhusnudun Kepada Istrinya Dan Kepada Tuhannya Ayo Apa Jadi Kalau Orang Tidak Menemukan Bahagia Itu Kalau Dibedah Faktornya Karena Tadi Nah Disinilah Imam Ibn Ata'ila Sakhandari Mencoba Menawarkan Agar Senantiasa Kita Bisa Berhusnudun Kepada Allah Kenapa Karena Inilah Modal Yang Akan Menjadikan Energi Kita Untuk Bisa Menggapai Hidup Bahagia Tanpa Berhusnudun Kepada Allah Nisaya Orang Itu Sulit Akan Menemukan Kebahagiaan Sok Ayo Bisanya Hari Ini Kok Ngerasanya Susah Terus Ngeluh Terus Nggak Bahagia Itu Kalau Dibedah Ada Salah Satu Faktornya Karena Dia Belum Berhusnudun Coba Kan Istri saya Cerewet Itu Kalau Husnudun Jadinya Bahagia Kok Mas 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 Pertama Kalau Istrinya Cerewet Itu Artinya Allah Telah Menghadirkan Seorang Guru Besar Yang Tanpa Harus Bayar Mahal Yaitu Guru Besar Yang Menyampaikan Mata Kuliah Kesabaran Karena Semakin Saya Kesabaran Dipupuk Dari Rumah Dan Guru Besarnya Selalu Hadir Kapan Saja Itu Artinya Saya Akan Senantiasa Mendapatkan Anugrah Yang Luar Biasa Termasuk Bisa Menggapai Mahabbatullah Cinta Allah Ayo Apalagi Begitu Sebaliknya Kang Suami Ya Kok Pulang Pagi Terus Oh Berarti Suami Saya Sedang Kiamul Lail Nah Masalahnya Perspektif Yang Negatif Inilah Yang Memantik Keributan Memantik Berbagai Macem Percek Cokan Memantik Kemarahan Itu Karena Perspektif Negatif Coba Bayangkan Kalau Nih Saya kasih resep Untuk Yang putri Putri Kalau suaminya Kok Kalau malam Sering Luyur Layap Coba Kalau mau Berangkat Dikasih Ini kan Jaketnya Ini Kopinya Ini Kuehnya Terus Kasih Lagi Satu Ini Al-Qurannya Mangga Sok Pulang Jam Berapa Saja Saya Ikhlas Nah Bisanya Ribut Karena Tadi Pemantik Pemantiknya Berfikir Negatif Orang Kita Belum Tahu Persis Tetapi Sudah Kita Mensimpulkan Negatif Nah Makanya Kalau Dalam Hadis Susi In Zona Khairan Falahu Jikalau Kita Memang Membangun Prasangka Yang Baik Falahu Maka Keberuntungannya Manfaatnya Untuk Kita Dan Jikalau Kita Memakai Praduga Yang Buruk Atau Prasangka Yang Buruk Atau Penilaian Yang Negatif Falahu Maka Resikonya Bahayanya Adalah Untuk Kita Sendiri Nah Oleh Karena Itu Kalau Saya Boleh Menganalogi Prasangka Yang Baik Dengan Prasangka Yang Buruk Atau Berpikir Yang Positif Dengan Berpikir Yang Negatif Itu Seperti Hanya Kaya Pola Mengecet Nih Katakan Tembok Ini Putih Tetapi Kalau Dilaburnya Atau Dicetnya Pakai Hitam Maka Sekalipin Putih Akan Menjadi Hitam Papan Ini Hitam Tetapi Kalau Dicetnya Putih Sekalipun Hitam Maka Akan Menjadi Putih Setiap Orang Itu Oleh Allah Selalu Disuguhkan Ada Sisi Positifnya Ada Sisi Negatifnya Tinggal Mana Yang Mau Dilihat Yang Positifnya Atau Yang Negatifnya Orang Yang Mampu Melihatnya Sisi Positifnya Maka Bersyukurlah Dia Akan Menemukan Kedamaian Dia Akan Menemukan Kebahagiaan Begitupun Sebaliknya Orang Yang Senandiasa Melihat Sisi Negatifnya Maka Rasakanlah Berbagai Macam Cita Rasa Kesusah Nah Disinilah Cara Cara Atau Kiat Kiat Bagaimana Membangun Prasangka Membangun Positif Thinking Kepada Allah Yang Pertama Yang Harus Ditempa Adalah Keteguhan Hati Keyakinan Hati Bahwa Apa Saja Yang Telah Diberikan Allah Pastilah Itu Yang Terbaik Untuk Ukuran Kita Bisanya Kita Mengugat Karena Sering Sekali Kita Ingin Sama Kayak Orang Lain Padahal Yang Tau Persis Takarannya Adalah Pastilah Sang Penciptanya Jadi Yang Tau Ukurannya Komposisinya Pastilah Sang Kreatornya Semakin Kita Meyakini Bahwa Apa Saya Yang Dianugerahkan Allah Itulah Yang Terbaik Untuk Diri Kita Maka Disitulah Kita Mulai Bisa Membangun Prasangka Positif Atau Berfikir Positif Kepada Allah Yang Kedua Kita Jangan Pernah Punya Praduga Bahwa Doa Kita Tidak Diijabah Tetapi Berkeyakinan Bahwa Senantiasa Allah Maha Murah Kadang Yang Tidak Diminta Saja Allah Kasih Apalagi Yang Diminta Hanya Masalahnya Biasanya Kita Sering Sekali Terjadi Perbedaan Pandangan Berkait Tentang Ijabah Doa Tetapi Allah Pasti Akan Mengijabah Doa Semakin Kita Terus Mengeluhkan Seakan Akan Doa Kita Tidak Dijabah Itu Berarti Mencerminkan Kita Punya Praduga Yang Tidak Baik Kepada Allah Yang Ketiga Senantiasa Cobalah Mengenali Satu Persatu Berbagai Macam Anugrah Yang Allah Berikan Yang Boleh Jadi Selama Ini Kita Abai Boleh Jadi Selama Ini Kita Anggap Biasa Saja Anugrah Apa Saja Kang Oke Kalau Anggap Kita Bahwa Hari Ini Sehat Itu Faktor Kebetulan Saya Sehat Kebetulan Karena Saya Setiap Hari Makan Minum Asupan Gizinya Terpenuhi Nanti Baru Kita Akan Menghargai Sehat Itu Setelah Kita Berkali-kali Sering Sakit Nah Maksud Saya Mumpung Kita Belum Didera Berbagai Macam Rasa Sakit Cobalah Mulai Kenali Berbagai Macam Anugrah Kebaikan Yang Allah Berikan Kepada Kita Maka Itu Juga Akan Menumbuhkan Akan Memupuk Rasa Husnudan Kita Kepada Allah Nyaris Tidak Ada Alasan Satu Alasan Punkan Yang Menjadikan Kita Untuk Berburuk Sangka Kepada Allah Apa Kan Saya Sakit Terus Sementara Kalau Melihat Yang Lain Sehat Terus Pertama Orang Yang Sakit Itu Orang Yang Mendapatkan Perhatian Istimewa Makanya Nih Kita Saja Diantara Kita Saja Siapakah Orang Yang Paling Sering Diperhatikan Pasti Orang Yang Sakit Kalau Lagi Sehat Kita Mungkin Tidak Pernah Datang Bawa Apel Tapi Kalau Lagi Sakit Datang Bawa Apel Itu Artinya Perhatian Lebih Yang Kedua Orang Sakit Itu Takfir Zunub Orang Sakit Itu Oleh Allah Dikasih Fasilitas Dosanya Kesalahannya Dilebur Yang Itu Tidak Diberikan Kepada Orang Yang Sehat Apalagi Orang Sakit Itu Biasanya Lebih Sering Menyebut Nama Allah Dibanding Orang Yang Sehat Makanya Orang Kalau Lagi Sakit Ya Allah Ya Allah Coba Lagi Sehat Jadi Ayo Tetap Bisa Berhusnudan Apalagi Kan Saya Hidupnya Pas Pas Pertama Kalau Kita Hidupnya Pas 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 Itu Potensinya Pertama Hisab Kita Tidak Akan Seribet Dengan Orang Yang Kaya Orang Yang Kaya Itu Dia Hisab Harus Berjam Jam Mungkin Bahkan Berhari Hari Kalau Hartanya Berapa Ya Sama Kayak Harta Kita Yang Dilaporkan Ke KPK Kalau Hartanya Dikit Kan Cepat Prosesnya Tapi Kalau Hartanya Anu Kan Akan Dilacak Benar Enggak Dia Terus Apalagi Apalagi Kan Saya Rezekinya Pas Pasar Yang Kedua Justru Disitu Tidak Ada Potensi Isrof Orang Yang Hartanya Berlebih Itu Boleh Jadi Sering Sekali Dia Berisrof Berlebihan Dan Orang Yang Isrof Dan Berlebihan Itu Tuhan Paling Tidak Suka Makanya Jadi Orang Yang Rezekinya Pas-pasan Itu Boleh Jadi Cintanya Lebih Kuat Potensi Dicintanya Lebih Terbuka Dibanding Orang Yang Berlebih Ayo Apalagi Jadi Sebetulnya Tidak Ada Hidup Itu Yang Harus Dikeluhkan Kalau Senantiasa Bisa Membangun Husnudon Berpikir Positif Kepada Allah Kang Suami Saya Melayap Terus Kalau Husnudon Selesai Oh Berarti Suami Saya Sedang Menempa Pengalaman Lebih Luas Semakin Banyak Pengalaman Maka Akan Semakin Bijak Kang Suami Saya Kok Apa Istri Saya Kok Cerewet Cerewel Kalau Husnudon Selesai Tapi Kalau Suudon Ribut Itu Pasti Kalau Husnudon Ya Kalau Husnudon Oh Kalau Istri Saya Cerewet Berarti Saya Sebagai Suami Untuk Banyak Beristighfar Nah Yang kedua Sebagai Suami Disitulah Sebisa Mungkin Untuk Bagaimana Menggali Berbagai Macam Teknik Kiat Cara Agar Kata-kata Cerewetnya Itu Dibuat Kata-kata Yang Produktif Yang Ketiga Tadi Ajang Kesabaran Ayo Hidup itu apa yang harus disusahkan Dikeluhkan Gak 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 Kenapa Butuh Harus Karena Disinilah Akan Menjadi Benih-benih Kita Berpikir Positif Tapi Tapi Kalau Pikilannya Kalut Ruwet Maka Apa saja Menjadi Sensitif Biasanya Yang sensitif Itu Agak Sulit Untuk Dibangun Secara Positif Makanya Orang Kalau Lagi Sensitif Lagi Emosional Apa saja Menjadi Emosional Dan Sensitif Tetapi Kalau Lagi Tenang Nyaman Lega Maka Dia Akan Bisa Berpikir Positif Disinilah Kalau Orang Bisa Berpikir Positif Tentang Dirinya Berpotensi Juga Dia Akan Bisa Berpikir Positif Tentang Anugrah Yang Allah Berikan Kalau Orang Sudah Bisa Berpikir Tentang Berpikir Positif Tentang Anugrah Yang Allah Berikan Maka Orang Juga Akan Bisa Berpikir Positif Tentang Asma Allah Tentang Sifat Sifat Allah Jadi Lagi Lagi Modalnya Adalah Apa Saja Dinilainya Positif Sekalipun Belum Tentu Sekalipun Belum Tentu Negatif Nah Bagaimana Supaya Kita Tidak Terjebak Menilai Sesuatu Itu Dengan Positif Dan Negatif Caranya Tabayun Sering Sekali Biasanya Kita Tidak Mengetahui Persis Tetapi Sudah Melakukan Penilaian Bahkan Penghakiman Contoh Suaminya Datang Layap Terus Malam Padahal Boleh Jadi Suaminya Semalam Itu Sedang Berdikir Sedang Membaca Al-Quran Sedang Kiamulay Ya Dikir Kiam Mawak Udan Ini bisa Sambil Berdiri Bisa Sambil Duduk Bisa Sambil Mancing Nggak Artinya Gini Ini Pilihan Kita Semakin Apa Saja Sering Kita Munculkannya Negatif Maka Produknya Pasti Negatif Tidak Ada Sesuatu Yang Dimunculkan Karena Negatif Produknya Positif Itu Tidak Ada Orang Karena Karena Penilaian Negatif Maka Produknya Pasti Negatif Apa Produk Negatif Urusan Dar Coba Positif Dulu Dateng Dateng Langsung Dibilang Begini Alhamdulillah Kang Sampain pulangnya Malam-malam Dikirnya Bisa Lama Sekali Masalahnya Lagi-Lagi Dengan Cara Pandang Yang Negatif Sehingga Apa Saja Yang Dinilainya Menjadi Negatif Nah Begitupun Terhadap Berbagai Macam Karuniah Dan Anugerah Yang Allah Berikan Semakin Kita Bisa Melihatnya Dalam Cara Pandang Yang Positif Maka Akan Melahirkan Hal-Hal Yang Positif Begitupun Sebaliknya Kalau Kita Terus Perspektif Negatif Apalagi Negatif Apa Berpikir Negatif Kepada Allah Maka Juga Itu Resikonya Baharianya Akan Ditempa Oleh Dirinya Kita Sendiri Maka Selagi Kita Bisa Menempuh Cara Yang Positif Kenapa Tidak Kita Lakukan Itu Karena Dengan Cara Yang Positif Maka Akan Melahirkan Kreasi Kreasi Yang Positif Nah Imam Ibnu Ata'ila As-Sakandari Kalau Kita Belum Bisa Berpositif Thinking Kepada Sifat Sifat Allah Maka Tidak Tidak Tidak